Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umur dunia watin Wassalatu wassalamu ala asraqil mursalin Wa ala ahli wa sahbiyah jema'in amma badu Halo Sobat Cendikia Kembali lagi bersama kami yaitu kurma Kuliah Ramadan bersama Mbak Insan Cendikia Siam Bersama saya, Gendis Cahaya Sergio Selaku host yang akan menemani Sobat Cendikia pada edisi kurma kali ini Nah Sobat Cendikia, pada edisi kurma kali ini Kita kedatangan tamu spesial Yang mana beliau akan menemani kita Dan menjadi narasumber pada edisi kurma kali ini Beliau mengambil peran sebagai pembina asrama Sekaligus mengajarkan kitab Arbadi Yaitu Ustadz Mustaib S.A.N Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Langsung saja kita masuk ke pertanyaan Ustadz Yaitu ada pertanyaan dari saudara Rafif Idra Yaitu di saat bulan Ramadan Tentunya kita harus menjauhi larangan perkara-perkara syubahat Nah menurut Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz Mengenai perkara syubahat tersebut? Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lazi hadana li hadha Wama kunna li nahtadi alaula an hadhanallah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna Muhammad al-Abduh wa Rasul La Nabiya Ba'da Amma Ba'du Terima kasih Moderator dan juga yang bertanya Baiklah Mengenai perkara-perkara syubahat Jadi disini Udah jelas Diterangkan Oleh Rasulullah SAW Dalam hadisnya Di hadis Arba'in Juga ada Diterangkan Innal halal ubayyin Wa innal haram ubayyin Wa bainahuma umur mustabihat Layaklam hunna kasirun minan nas Jadi disitu dijelaskan Innal halal ubayyin Wa innal haram ubayyin Wa bainahuma umur mustabihat Jadi Yang halal itu Jelas Hukum halalnya Bisa kita ketahui Hukum halalnya Yang haram Jelas haramnya Secara hukum Udah jelas itu haram Misalnya seperti Minum komar Udah jelas Hukumnya haram Yang halal pun Jelas halalnya Apa makanan-makanan yang halal Jelas halalnya Cuman ada Kadang yang Di tengah-tengah Atau samar-samar Gak ada secara hukum pasti Dia itu halal atau haram Makanya itu disebut dengan Perkara-perkara yang syubhat Atau samar-samar Atau meragukan Di hadis lain-lain Da'ma yari buka Ilama la yari buka Tinggalkan yang meragukanmu Kepada sesuatu yang Tidak meragukanmu Jadi ada perkara-perkara syubhat Di sini Perkara-perkara yang meragukan Perkara-perkara yang samar-samar Dan ini harus kita Hindari Banyak diantara manusia Yang tidak mengetahui Perkara-perkara ini Sari Rasulullah Siapa yang Selalu terbiasa Dengan amalan-amalan Perkara-perkara syubhat Maka dia akan Besar kemungkinan Dia akan Melakukan perkara-perkara Yang haram Kali kisahkan Di hadis tersebut Itu seperti Semisal Seorang pengembala Yang membawa Gembalaannya Kambingnya Atau dombanya Mengasih makan Di perbatasan Tanah dia Dan tanah orang lain Maka ketika Ditaruh di situ Maka besar kemungkinan Hewan gembalaannya Tadi Memakan Rumput Di tanah orang lain Atau memakan Bukan hak miliknya Bukan rumput dia Tapi Rumput tanah orang lain Karena di perbatasan Gak besar kemungkinan Kambing itu Bakal makan ke samping Ya itulah Perkara syubhat itu Dia samar-samar Bukan berarti Kita menjamin Kambing itu Memakan Rumput Tanah Tetanggahnya Tapi besar kemungkinan Dia bakal makan Rumput tetanggahnya Semisal Seperti Misalnya Contoh Makanan kita Makanan kita Harus kita perhatikan Yang halal Yang jelas halalnya Itu yang kita makan Jangan kita dekati Makanan yang Tidak jelas halalnya Misal Taruhlah yang kita makan Itu daging Di restoran terkenal Restoran yang besar Produknya besar Tapi dia tidak bisa Mengantongi Sertifikat halal Dari majidus ulama Jadi ini perkara-perkara Yang syubhat jadinya Kita tidak jamin Memang Yang kita makan itu Sesuatu yang haram Tapi karena Tidak bisa mengantongi Apalagi sekelas Brand yang besar Tidak bisa mengantongi Sertifikat halal Dari ulama Maka itu jatuh Kepada perkara yang syubhat Kita takut Ada sesuatu yang haram Di situ Sehingga kita Menghindarinya Makanya perlu kita lihat Apalagi brand-brand besar Tidak bisa mengantongi Sertifikat halal MUI Maka ini jadi pertanyaan Bagi kita Sehingga Menjadi kewajiban juga Bagi mereka Agar Dagangnya pasti Agar yang mereka dagangkan Itu pasti Halalnya Mereka juga Berusaha Agar bisa mengantongi Sertifikat MUI tersebut Maka ini perlu Dari segi makanan Perlu kita jaga Kehalalannya Kita pastikan yang kita makan Itu betul-betul halal Tidak ragu-ragu Tidak samar-samar Secara hukum Begitu juga dengan tindakan kita Amalia kita Terutama yang mudah-mudah Yang awalnya mungkin Niatnya belajar Tapi ketika Niat belajarnya itu Belajar berdua Bersama Seseorang yang bukan Mahramnya Perempuan Dengan laki-laki Belajar berdua Niat awalnya mungkin belajar Kita tidak bisa Mengklaim Orang tersebut Bakal melakukan Perzinahan Atau pacaran Dan lain sebagainya Karena mungkin Niat awalnya Belajar Tapi kita tidak tahu Apa yang terjadi Setelah mereka Berdua-duaan Yang awalnya mungkin Niatnya hanya belajar Mulai saling Lihat Mulai saling ada Ketertarikan Dan muncullah Di situ Perkara-perkara yang haram Menjadi sesuatu yang haram Yang mana secara hukum Awalnya Dia tidak haram Tapi dia bisa menjadi haram Karena kita selalu Melakukan Perkara-perkara syubah tersebut Sehingga menggiring kita Melakukan Keharaman Mungkin Hanya ini saja Yang mungkin Bisa Disampaikan Kurang lebih Mohon maaf Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah itu dia Penjelasan mengenai topik kita pada hari ini Yaitu mengenai syubahat Semoga apa yang diberikan Dapat menambahkan ilmu Dan menjadi manfaat untuk kita semua Amin Amin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.